Jelang Nataru, Polres Kuningan sukses menggelar operasi pekat lodaya 2022 dari 65 kegiatan operasi saat resrim menjaring 84 pelaku. Kapolres Kuningan AKBP Dhani Arianda menjelaskan operasi pekat berlangsung dari tanggal 7 hingga 16 Desember 2022. Dari 84 orang tersebut, Polres berhasil mengungkap tindak kejahatan jalanan atau curas, premanisme, penjualan miras ilegal, prostitusi online. Selain itu, petugas juga menangkap pelaku Pak Ogah, pelaku parkir liar, kegerasan seksual, pelaku curanmor, tindak pidana narkotika jenis ganja, hingga pencurian dengan pemberatan. Pelaku lainnya tertangkap tangan menjual obat tanpa izin, serta pelaku pengerusakan dan membawa sajam yang dijerat dengan undang-undang darurat. Kapolres menerangkan 10 pelaku diantaranya ditindak lanjut dengan proses penyidikan dan 1 orang dijerat tindak pidana ringan. Barang bukti hasil operasi pekat antara lain miras dengan akumulasi 385 liter minuman keras berbagai jenis. Kemudian barang bukti premanisme dan prostitusi berupa uang tunai. Sementara dari kejahatan jalanan dan geng motor, Polres Kuningan mengamankan beberapa sepeda motor dan kunci T pelaku curanmor. Puluhan barang bukti lainnya berupa narkotika jenis ganja kering, biji ganja, pohon ganja, dan puluhan butir obat ilegal. Bubut Sihabudin, RGTV, Kuningan. Terima kasih. Terima kasih.